Samsung Galaxy S10 Plus adalah smartphone keluaran dari Samsung yang menurut gue punya dan bisa apa aja. Kenapa begitu? Kita mulai cincang dari display-nya. Di bagian ini ada layar QHD Plus 6,4 inci dengan screen to body ratio 93,1% yang impresif. Kemudian display yang bertipa Infinity-O Display dengan punch hole yang memuat dua optik kamera di pojok kanan atas. Dan terakhir, Samsung Galaxy S10 Plus ini smartphone pertama dengan HDR10 Plus. Untuk sekarang, ukuran layar ini yang paling besar dari semua seri S yang ada. Lebih besar dari Galaxy S9 Plus yang 5,8 inci dan sama dengan Galaxy Note 9, tapi jauh lebih baik. Ukuran layarnya yang gagah dan display terbaru Infinity-O yang minta di komen banget nih. Karena pendirian teguh dari Samsung yang nggak akan menggunakan notes pada seri S ini. Jadinya pake laser cut hole deh, atau lobang yang dipotong pake laser. Untuk menanamkan kamera depannya, yang disebut juga dengan punch hole. Sama kayak Honor View 20. Tapi yang ini dual punch hole ya, biar selfie kalian lebih baik dari Samsung Galaxy S10 dan S10i. Tapi dual punch hole ini kayaknya jadi lebih makan tempat ya, ketimbang yang lain. Menurut kalian ganggu nggak sih desain dari punch hole ini? Kasih tau ya di kolom komentar. Tapi kalau menurut gue sih nggak terlalu ganggu, karena si punch hole ini duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan notification bar. Si punch hole juga bakalan menghilang ketika lo lagi gaming ataupun nonton film secara otomatis. Efektif sih menurut gue. Kalau kita pindah ke resolusi layarnya, menurut gue sih ini display yang luas dan sangat detail. Berkat resolusi yang bisa mencapai 1440 x 3040 QHD+, yang membentang di aspek rasio 19 banding 9, dengan 526 ppi pixel density. Padet banget ya. Bersamaan dengan Galaxy S10, Galaxy S10 Plus adalah smartphone pertama yang disupport oleh HDR10 Plus untuk kontras dan warna yang lebih superior. Ini pas banget nih buat kalian yang doyan nonton film lewat smartphone. HDR10 Plus juga berpengaruh ke tingkat kecerahan yang lebih baik ketika digunakan outdoor. Berpindah ke bagian desain. Kalau dari desain sih udah nggak mengejutkan lagi ya, karena desain model kayak gini nih sering kita temuin di Galaxy S-series. Frame aluminium tipis yang diapit oleh kaca yang lembut dan dilapisi dengan corning Gorilla Glass 6 di bagian depan dan belakang. By the way nih, frame aluminiumnya lebih tipis dari S9 Plus. Sedangkan untuk varian 512GB dan 1TB diselimuti dengan keramik warna putih dan hitam. Nah, kalau versi standar yang gue pegang ini nih, warnanya hijau. Sekarang kita ke bagian belakang. Di belakang ada outline kamera dengan tonjolan yang halus, yang menaungi 3 optik kamera. Tapi, kita bahas kameranya nanti ya. Intinya di bagian belakang terlihat lebih bersih dan rapih tanpa adanya gangguan fingerprint sensor. Karena sensornya ada di depan dan di dalam. Yap, di dalam layar. Akhirnya nih, Samsung mampu juga menerapkan sensor fingerprint di layar. Jadi, sensornya tuh bisa ngebaca alur sidik jari kita ketika sedang basah ataupun beku karena kedinginan. Yang mana nih, kedua hal tersebut suka jadi masalah pada fingerprint scanner. Di balik kelebihan, pasti ada kekurangan. Sensornya sedikit lambat dalam membaca sidik jari. Semisal nih, kita bandingkan sama fingerprint sensor yang nggak di layar. Sebenernya nggak jadi masalah juga sih, tinggal pakai face unlock aja kalau ngerasa lama. Soalnya memang face unlocknya itu lebih cepat ketimbang fingerprint sensor. Kemudian ada lagi nih, hal yang menurut gue jadi kelebihan dan sebenernya lungra sih. Udah dari satu dekade yang lalu, lubang jack audio 3,5mm nggak pernah absen di S-series. Letaknya sekarang berada di bawah, bersamaan dengan port type C. Walaupun ada lubang jack 3,5mm, tapi DOI juga menyediakan wireless bud. Jadi, Samsung menawarkan teknologi yang up to date tanpa menghilangkan hal yang selama ini sudah jadi salah satu bagian terpenting dari dunia per-smartphone-an. Dan ini nilai plus sih menurut gue. Tadi gue janji mau bahas kamera, dan ini dia waktunya. Untuk kamera belakang dilengkapi dengan 3 lensa sekaligus. Ada normal, telephoto, dan juga ultrawide. Menurut gue sih ini ngebikin kita nggak ribet ya, kalau mau foto pakai kamera belakang. Nggak perlu lagi tuh, maju mundur cantik untuk mengambil beragam gambar. Resolusinya sendiri ada 12MP untuk kamera utama. Dan yang telephoto juga sama nih, 12MP. Nah, kalau yang ultrawide, 16MP. Kamera utamanya pakai lensa dual aperture. Sehingga gambar yang kita tangkap jadi lebih vibrant warnanya. Dan untuk low light juga lumayan lah ya. Soalnya nggak terlalu konsisten hasilnya. By the way, lensa ultrawidenya cakep nih. Bisa nangkap sekitar 123 derajat Celcius Kelvin Fahrenheit. Jadi gambar yang ditangkap itu jadi lebih luas. Tapi kalian harus perhatiin nih dengan seksama. Hasil foto dari ultrawidenya ini agak meregang gitu di bagian ujung kanan dan kiri. Kayak hasil foto pakai lensa fis-eye gitu. Fitur live focusnya juga meningkat dari versi yang sebelumnya. Ada 3 opsi yang menurut gue bisa banget nih buat diperbincangkan. Ada spin dan zoom yang ngasih kita efek blur berbeda. Untuk hasil foto yang arty dan edgy gitu. Dan ada juga opsi color point yang nggak kalah caom. Subjek yang kita pilih bakalan berwarna. Sedangkan yang di sekelilingnya nih jadi black and white. Dan opsi ini juga bisa kita pakai untuk kamera depannya. Kayak gini nih hasilnya. Kamera depannya memiliki resolusi 10MP dan 8MP. Yang mana lensa 8MP-nya ini berguna untuk meningkatkan kedalaman pada hasil foto selfie. Jadi live focus selfie akan lebih baik. Kamera depan dengan dua lensa ini eksklusif hanya ada di versi S10 Plus aja. Untuk S10 dan S10e cuma hiji cenah. Ini adalah hasil dari video kamera depan Samsung Galaxy S10 Plus. Nah sekarang gue pindah ke kamera belakang ya. Untuk masalah videonya agak meningkat juga nih. S10 Plus bisa merekam dengan sensor HDR10 Plus. Dan ada digital video stabilisasi nya juga. Untuk kamera belakangnya nih katanya sih biar video Ultra HD yang kalian rekam bisa lebih halus seperti hasil dari video action cam. Dan ini gue juga pakai audio dari S10 Plus ya. Gimana menurut kalian? Langsung aja tulis di kolom komentar. Sekarang kita beralih ke spek dan performa. Kalau mau disajarin dengan game phone yang ada saat ini, Samsung S10 Plus udah sangat mumpuni. Karena jeroannya yang mantul. Seperti biasa, kalau di Indonesia, Samsung menggunakan chipset Exynos 9820. Sedangkan di Amerika, menggunakan Snapdragon 855. Keduanya sama-sama octa-core dan disandingkan dengan RAM sebesar 8 atau 12GB. Kalau yang Ultimate Performance Edition. Mau 8GB kek, mau 12GB kek. Kalau chipsetnya Exynos 9820 mah. Main game berat dan grafisnya tinggi, gak perlu khawatir dan mikir ya. Ini gue pakai versi standar yang 8x128GB ya. Walaupun ada juga sih varian yang 5x12GB dan 1TB. Tapi harganya berbeza. Ngomong-ngomong masalah harga nih, kita dapat Samsung Galaxy S10 Plus 8x128GB ini. Dengan harga Rp 12.999.000 di Dutasel, Pulau Gadung Trade Center. Untuk link pembelian produknya ada di kolom deskripsi. Kita lanjut ke bagian baterai. Kapasitas baterai dari Galaxy S10 Plus ini mencatat rekor sejarah baru untuk seri S. Dengan kapasitas baterai 4100 mAh. Tahun kemarin aja, S9 Plus cuma 3500. Lumayan lah ya peningkatannya. Kita beralih ke fitur wireless power sharing. Fitur ini adalah semacam fitur sharing baterai gitu bro. Pas kita coba fitur ini, gak ada masalah sama sekali. Tapi kalau baterai S10 Plusnya di bawah 30%, doi gak mau sharing nih. Akhir kata, Samsung Galaxy S10 Plus ini adalah smartphone keluaran terbaru dari Samsung yang terbaik sampai detik ini. Menurut gue. Tapi pertanyaannya adalah, smartphone ini cocoknya buat si HP? Tentu aja buat kalian bosku yang punya budget lebih buat beli HP Sultan macem kayak gini nih. Atau nonton thank you buat kalian yang nonton video ini sampai habis. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pressbook. Bewok pamit. Ciao!